Pemirsa di Tres Narkoba Polda Jambi melakukan pemustahan barang bukti narkoba berupa sabu, superat 6,3 kg, dan bil ekstasi supajak 1.981 putir pada Kamis 26 September 2024 di Lobby Gedung B. Mapolda Jambi. Direktur Res Narkoba Polda Jambi AKTP Ernesto Saisar menjelaskan pemustahan barang bukti ini merupakan hasil kasus tindak pidana narkoba pada bulan September 2024 dengan jumlah laporan polisi sebanyak 4 kasus dan 6 orang tersangka. Adapun nilai barang bukti sabu secara ekodomi sebesar Rp8.209.800.000. Sementara barang bukti pil ekstasi bernilai Rp495.250.000. Sebagian besar narkoba yang dimustahkan berasal dari Aceh dengan pelaku utama seorang mahasiswa berinisial MP. Dengan total keseluruhan mencapai Rp8.704.250.800. Atas kasus ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 Aitua atau Pasal 112 Aitua Udang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup, serta denda lebih dari Rp10 bilion. Konfeksi pres terhadap terkait dengan pengusahaan barang bukti. Jadi barang bukti depan ini jumlahnya sekitar 63 kg 1 dan hampir 2.000 ineknya. 1.861 inek hampir 2.700.000. LK-nya ada 4 dengan 6 tersangka. Tapi di sini kita cuma munculkan 4 tersangka, 2-nya itu karena bukan darjaya di sitar barang buktinya. Jadi yang 4 ini dari barang buktinya jumlahnya di sitar darjaya. Yang 2 ini cuma membantu saya. Jadi kita pilihkan di sini 4 orang.